Pak Mirsa, dan makasih bersama kami di Newsline, kali ini dalam segmen Trending Topic. Nah, yang hari ini kita akan lihat adalah ini, gambar ini Pemirsa. Ini menjadi trending pencarian, 10 ribu lebih pencariannya kalau kita lihat di Google Trends. Khusus untuk hari ini adalah soal pembekalan Menteri Prabowo. Ya, itu sudah dilakukan dari hari Kamis kemarin dan nanti akan berlangsung atau berakhir di hari Minggu. Tapi pertanyaannya apa saja yang menjadi inti kegiatan yang dilakukan selama beberapa hari yang dilakukan oleh para Menteri, Wakil Menteri, dan juga para Kepala Badan. Kita akan bahas selengkapnya Kupas Suntas dalam segmen Newsline Trending Topic. Jadi, ini Pemirsa sudah dari hari Kamis sore ya, Jaser. Dan ada Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, dan Lembaga, staf khusus Presiden. Itu semua yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto ini, ikut ke dalam Akademi Militer Magelang. Nah, ini adalah aktivitas retret di sana. Betul, dan ini kemudian sudah disambut ya oleh warga gitu yang penasaran. Dan ingin tahu lebih dekat dengan sosok-sosok dari Menteri dan Wakil Menteri setiap Kepala Badan dan juga utusan khususnya. Jadi, ini bisa kita katakan dari Hambalang ke Magelang gitu ya. Ya, betul. Nah, ini adalah pada saat momennya semua Menteri, Wakil Menteri itu tiba di Akmil di Magelang. Itu turun dari bus yang sudah disiapkan bersama-sama. Nah, kemudian sudah disambut oleh masyarakat yang ada di sana, pemirsa. Mulai dari anak sekolah, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak semua ramah menunggu di jalan sepanjang Gatot Subroto sampai ke Akmil itu. Yes, dan yang paling menarik adalah ketika kegiatan turun itu, para menteri, Wakil Menteri itu sudah dibangunkan sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat. 4 pagi di tenda masing-masing ini, Valen. Karena pada pukul 5 lewat 15-nya, para menteri, Wakil Menteri, staf khusus, dan juga penasihat Presiden hingga Kepala Badan ini sudah harus berkumpul di lapangan Sabta Marga, Akademi Militer Magelang. Tapi, yang nggak disangka-sangka adalah ternyata Presiden Prabowo ini langsung memberikan contoh dengan hadir sebagai orang yang pertama di sana. Oh, jadi Presiden Prabowo yang menunggu gitu ya maksudnya ya? Ya, betul. Jadi, yang paling pertama yang hadir di sana bukan menteri-menterinya, Pak Persi, tapi Presiden Prabowo Subiantonya yang hadir duluan. Nah, ini adalah situasi di lapangan di Akmil Magelang. Ini pagi-pagi, tadi pagi ya Jason ya kalau yang ini, semuanya hadir di lapangan tersebut menggunakan seragam loreng-loreng, seragam komcat ini sebenarnya. Dan ditunggu oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini kita lihat ada air langga hartarto. Ya, banyak ya menteri-menteri yang kemudian juga kayaknya dari wajah-wajahnya sih cukup sumringah dan nyaman menggunakan baju loreng mengikuti kegiatan di sana. Tapi kalau yang tadi pagi juga yang tidak kalah menarik adalah para menteri dan wakil menteri ini juga mengikuti kegiatan baris-berbaris, Valen. Dan mereka dibagi ke dalam lima kelompok dan kemudian mereka, kita tidak pernah ya melihat ada tradisi seperti ini kan sebelumnya di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tapi kali ini mereka berkumpul ada sekitar pemerintahan menteri dan sisanya wakil menteri dan kepala badan yang kemudian melakukan kegiatan baris-berbaris. Baris-berbaris, kemudian sarapan bareng-bareng. Nah ini pemirsa kalau yang ini adalah tendanya. Nah tendanya itu memang di desain khusus supaya semua menteri-menteri yang menginap di tenda, bermalam di tenda ini juga bisa nyaman ada di sana gitu. Walaupun sedang tengah diberikan pembekalan ala-ala militer, tapi sebenarnya ini bukan aktivitas yang sejenis akademi militer gitu loh disebutkan sama Prabowo ya. Betul, ini lebih kepada supaya para menterinya ini supaya bisa konsolidasi gitu ya, supaya bisa lebih kompak kalau kata Pak Presiden Prabowo dan juga menyamakan frekuensi serta bagaimana nanti gerak langkahnya sebagai pemerintah atau Kabinet Merah Putih. Nah Presiden Prabowo ini juga mengingatkan bahwa tim Kabinet Merah Putih harus bisa saling kerjasama, punya keyakinan serta tujuan yang sama. Selain itu harus kompak, dan selain itu juga Menteri Kabinet Merah Putih ini juga harus menyadari bahwa mereka itu berkompetisi dengan negara-negara lain. Nah kalau yang ini, ini adalah seragam putih. Setelah menggunakan seragam loreng-loreng, tadi Jason koncat, nah sekarang resminya semuanya kompak berseragam putih. Ini juga sebelumnya pada kesempatan-kesempatan yang lain kita lihat ya, semuanya selalu kompak loh kalau menggunakan busana. Attire-nya itu jelas mau pakai yang jenisnya seperti apa dress coat-nya. Waktu pelantikan semuanya dah si biru, Pak Bersa. Kebaya-kebaya warnanya biru, nah ini putih. Nah sebelumnya bahkan itu sudah dimulai dari saat pemanggilan bahkan. Pakai batik coklat. Ya begitu pengumuman sebelum besoknya dilantik, itu juga menggunakan batik. Jadi memang kalau kita melihat mungkin ada satu sistem yang dibuat oleh pemerintahan ini untuk terlihat bagaimana seragam dan menunjukkan kekompakan di depan publik. Karena kalau kata Prabowo Subianto tadi ya, Presiden ke-8 mengatakan kalau kita ini harus kompak bersaing dengan negara-negara lain. Betul, dan kita lihat lagi nih Valen dan juga pemirsa, apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh para menteri dan wakil menteri di Akademi Militer Jawa Tengah ya di Magelang. Untuk hari ini Jumat 25 Oktober aktivitas mereka itu sudah dimulai sekali lagi pukul 5.30 ini ya rundownnya ya. Dan nanti akan masih banyak sekali kegiatan yang bergulir, ini kan 14.30 berarti para menteri itu... Lagi pembahasan materi, Jason habis makan siang. Betul, nanti juga ada upacara para desenja itu 17.50. Di akhirnya makan malam dan juga nanti ada 20.40 itu tenda VVIP intern ya. Oke, itu kayak malam keakraban gitu ya sepertinya. Tadi disampaikan kalau ini adalah agendanya nanti pulangnya hari Minggu. Minggu, betul. Dan informasinya memang hari Minggu nanti tidak ada kegiatan materi begitu ya. Tapi karena hari Minggu itu memang dicadwalkan untuk para menteri dan termasuk juga Presiden-Makil Presiden itu harus bertolak lagi ke Jakarta. Nah, ini kan ada beberapa materi pembekalan ya, Jason. Jadi pemirsa, materi pembekalannya ada pencegahan korupsi, BPK, Polri, Kejagung. Kemudian ada lagi materi soal perencanaan pembangunan, itu dari Bapenas. Kemudian perencanaan anggaran, Kemenkeu dan juga ada pelaksanaan birokrasi, Pan-RB. Dan yang menarik nanti sore itu yang mau kita tunggu juga ya nanti ya. Itu tadi pemirsa pukul 17.50, ada upacara para desenja. Ya, dan juga pasti ada gram band. Nah, itu tuh khas biasanya dari tampilan militer itu kan selalu ada gram band itu nanti yang mungkin juga akan kita lihat begitu ya. Dan itu kegiatan untuk hari ini, Pak Len. Tapi kalau besok hari itu di tanggal 26 Oktober atau hari Sabtu, aktivitas para menteri itu akan kembali lagi dimulai seperti biasa pagi nih, jam 5.30 ya. Oke, ada tiga sesi pembekalan kalau untuk besok pemirsa. Kita lihat sesi pertama itu pukul 8.30 soal hilirisasi dan B100. Sementara sesi keduanya pukul 11 waktu Indonesia Barat soal food estate dan makan bergizi. Wah, ini seiring sejalan dengan programnya Prabowo Subianto ya. Betul. Dan sesi terakhir pemirsa adalah pembekalan soal strategic review. Ya, sementara nantinya untuk hari keempat sekali lagi tidak ada aktivitas pembekalan sebab dijatuhkan Presiden dan para menteri akan pulang kembali ke Jakarta pada minggu pagi hingga siang hari. Jadi memang empat hari ini padat, penuh materi juga. Jadi pada saat di Hambalang sudah menghadirkan tokoh-tokoh penting. Kali ini sama juga ada tokoh-tokoh penting berbagi, sharing, dan juga diharapkan ini benar-benar bisa menselaraskan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan baru. Nah, kalau untuk netizen pemirsa di media sosial itu banyak ya, Jaser ya. Menteri-menteri, wakil menteri yang posting fotonya, kegiatan di sana. Karena juga berangkatnya menggunakan pesawat Hercules. Bareng-bareng ya. Ya, ada Menteri Komdigi yang cerita gimana keadaan di dalam pesawat Hercules. Dan ada yang sampai pakai tasbi, sampai berdoa-doa gitu. Jadi itu salah satu momennya memang sudah dimulai bahkan dari perjalanan, selama kegiatan, dan nanti pada saat pulang begitu ya. Yang secara jaris besar supaya kompak gitu ya. Nah, ini ya fotonya. Ini videonya ya. Ini banyak yang respon loh, banyak yang cerita juga kalau punya pengalaman yang sama naik Hercules, susah naik gitu. Nah, sama seperti yang satu ini pemirsa, Metro TV sudah mengumpulkan beberapa komentar dari warganet via platform X. Dari Ed Evelyn Evangelia. Iya, seru banget tadi aku sama teman-teman dari SMP Angkasa ngeliat Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kita disapa kayak ramah banget. Suka. Gitu ya, jadi langsung bisa Pak nih sama Presiden ya. Kemudian dari Ed Iqbal Nugrah. Wah, selamat para Bapak Ibu Menteri. Semoga amanah dan bertanggung jawab mendukung visi Indonesia yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Dari selanjutnya ini, LIERV. Semoga kementerian teknis yang diisi oleh politisi bisa dibawa ke arah yang bagus secara manajerial kali ya. Kayaknya semua kementerian harus bisa bekerja maksimal dan bagus ya. Kemudian dari Ed Deni underscore DN sekian. Dan selamat para Bapak dan Ibu Menteri baru dilantik. Semoga amanah dan membawa perubahan terbaik di bidangnya. Serta berdampak positif kepada masyarakat. Nah, kalau dari Ed Yaya Izumi Lima. Selamat dan sukses. Semoga amanah dan berbakti kepada Ibu Pertiwi Musa Bangsa dan Agama. Ya, banyak ya doa-doa positif yang dipanjatkan untuk pemerintahan baru ini, Kabinet Merah Putih ini. Yang kita harapkan nanti program-program strategisnya, apalagi nanti ada 100 hari pertama itu biasanya adalah hari-hari genting. Di mana masyarakat bisa mengekerni, mengevaluasi, mengukur. Apakah kebijakan yang dicanangkan pada saat kampanye kemarin, pilpres kemarin. Direalisasikan apa enggak? Betul.